. Inter Milan menahan AC Milan 1-1 dalam laga derby della Madonnina di pekan ke-12 Liga Italia, minggu tanggal 7 November di San Siro. Inter Milan unggul lebih dulu lewat penalti Hakan Kalhanoglu di menit ke-11. AC Milan menyamakan skor 6 menit kemudian via bunuh diri Stefan De Vrij, yang salah menyundul tendangan bebas Sandro Tonali. Wasid kembali memberikan penalti kepada Inter Milan setelah Matteo Darmian dijatuhkan Fode Balotore. Eksekutor penalti Inter Milan berganti ke Lautaro Martinez, tetapi dia gagal menaklukkan keeper AC Milan, Ciprian Tatarusanu. Skor 1-1 pun akhirnya bertahan sampai pertandingan selesai. Setelah laga usai, pelatih Inter, Simone Inzaghi, menjelaskan keputusan memilih eksekutor penalti dalam pertandingan itu. Dari penjelasan Simone Inzaghi, Kalhanoglu ternyata melanggar hirarki eksekutor penalti Inter Milan. Alasannya karena Kalhanoglu memang ingin mengalahkan AC Milan. Urutan pengambil penalti kami adalah Lautaro, Kalhanoglu, dan Ivan Prisik. Lautaro urutan pertama, tetapi, malam ini Kalhanoglu meminta mengambil penalti pertama karena ingin mengalahkan mantan klubnya, ujar Inzaghi. Lautaro kemudian mengambil penalti kedua tetapi gagal mencetak gol. Kami punya hirarki yang jelas, pungkas Inzaghi. Komentar Inzaghi bisa membuat Milanisti semakin tidak senang pada Kalhanoglu. Kalhanoglu pindah dari AC Milan ke Inter Milan pada musim panas lalu. Kalhanoglu sudah pernah bikin gara-gara dengan Milanisti saat menyebut lebih mudah bermain di tim biru-hitam. Karena dia dikelilingi pemain-pemain yang bagus.